oke soal selanjutnya bila 100 ml larutan asam asetat 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar akan dihasilkan larutan penyangga itu pernyataannya ya oke kita cek dulu ya disini ada CH3 COOH berarti ditambah dengan NaOH akan menghasilkan CH3 COO Na plus air oke mula-mula reaksi setibang atau sisa disini ada asam asetat mula-mulanya 0,2 dikali 100 berarti 20 ya oke ini mula-mulanya 20 NaOH nya 1 dikali 0,1 berarti 20 siapa yang bersisa atau siapa yang habis yang habis adalah yang paling kecil kan berarti yang habis adalah si Na NaOH ini habis bereaksi berarti disini dia sisa bereaksi 10 sisa 10 kemudian disini terbentuk garamnya itu 10 oke apakah ini tadi yang ditanyakan adalah apakah dia akan menghasilkan penyangga nah disini yang bersisa adalah si asam lemah berarti betul ya dia menghasilkan larutan penyangga oke kita lihat sebabnya sebab adalah larutan penyangga ialah larutan asam lemah dan basa konjugasinya betul pernyataan ini betul asam lemah dengan basa konjugasinya tapi pernyataan ini tidak berhubungan berarti jawabannya adalah yang yang B selamat menikmati